. Ribuan pelajar tingkat sekolah dasar hingga menengah atas di kota Banda Aceh ikut memeriahkan pawai budaya dalam rangka memperingati HUD ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Kamis 18 Agustus 2022. Sekolah Dasar Negeri 45 Kota Banda Aceh di bawah pimpinan Ibu Ratnawati SPD turut berpartisipasi dalam pawai budaya tersebut dengan tema yang diusung adalah keberagaman di lingkungan bermasyarakat. Kegiatan tersebut dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Amiruddin di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Assalamualaikum Wr. Wb. Kami dari SD Negeri 45 ikut berpartisipasi untuk memeriahkan HUD RI yang ke-77 dengan mengandalkan kenapa berbagai tatuan budaya anak-anak kita dan semoga acara ini sukses dan membawa manfaat bagi anak-anak. Usai dilepas di garis start, siswa dan siswi SDN 45 langsung berjalan menuju arah pendopo Gubernur Aceh, kemudian mengarah ke depan Masjid Raya Baitur Rahman, Bundaran Simpang V, Jembatan Penayong hingga selesai kembali di lapangan Belang Padang. Pawai Karnaval Perdana setelah dua tahun absen akibat pandemi COVID-19 itu disambut antusias ribuan masyarakat yang memadati sepanjang jalur perlintasan pelajar saat pawai. Beragam busana dikenakan oleh siswa dan siswi SDN 45, tidak hanya pakaian adat, pihak sekolah ikut serta juga menyiapkan siswa dan siswinya dengan pakaian profesi lain seperti TNI, Polri, Dokter, Petani, Nelayan, Ustadz hingga beragam busana kreasi sekolah yang menarik seperti pakaian adat dari Papua. Kita berharap kegiatan ini dapat memberikan edukasi kepada generasi muda yaitu anak-anak kita untuk lebih mengenal keberagaman budaya dan kearifan lokal di kota Banda Aceh yang kita cintai bersama ini. Terima kasih telah menonton!